Intro Assalamualaikum Pak Guru Waalaikumsalam Mau belajar Sambung Sisip Okulasi Sambung Pucuk Tahapan pertama yang harus Dilakukan itu apa Pak Guru Jadi kalau untuk tanaman Buah berkambium kita harus Memilih entresnya Entresnya, entres yang bagus Entres yang bagus adalah Entres yang semua daun tua Semua daunnya tua? Semua daun tua Atau masa durman, tidak keluar pucuk lagi Kalau entres yang jelek Yang keluar Daun mudanya Ini contoh yang jelek ya? Iya, ini contoh yang jelek Nah, kemudian yang tahap berikutnya Dipotong Yang bagus adalah Yang ada bintil-bintil calon mata tunas Ini kalau gini lebih bagus ya? Iya, ini 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 ngambil dari pucuk Dari pucuk yang sudah pernah berbuah? Iya, harus dari Dari pohon yang sudah pernah berbuah Entresnya Jadi Kita ambil Kira-kira panjang 10-15 cm Kemudian nanti Pada saat Akan kita pakai Hanya dipakai Dua atau Dua atau tiga mata tunas saja Yang dipakainya? Yang dipakainya Kenapa? Karena kalau terlalu banyak Dia kan ada pelukaan di sini Iya Dari pelukaan yang ada Jalur nutrisinya akan berat Gitu Karena ada lukanya Nah Kemudian yang berikutnya lagi Batang bawahnya Batang bawahnya dipilih Yang sehat Kemudian Satu dua minggu sebelumnya Bagian atasnya dipotong Satu dua minggu sebelum di Sebelum disambung Sambung Sebelum disambung Di okulasi Ataupun disambung sisit Bagian atasnya dipotong Tujuannya adalah Supaya nutrisinya Cairannya tidak ke atas semua Oh gitu Kalau dia Tidak dipotong Pada saat nanti dilukai Maka cairan atasnya Akan bobol di sini Nah saat dibungkus pakai plastik Akan rembus ke dalam Maka akan mati Jadi gak efektif gitu ya? Gak efektif Nah gagal Maka cairan atasnya dipotong Maka cairan atasnya dipotong Maka cairan atasnya dipotong Maka cairan atasnya dipotong cara okulasi pohon iya okulasi pohon pilih entres yang nah yang sudah ada bintil-bintil iya sama seperti tadi ya pokulasi keuntungannya adalah hemat entres karena satu mata tunas satu batang satu mata tunas satu batang iya berarti ini nanti diselesaikan satu mata tunas saja hanya diambil satu mata tunas oh gitu itu nanti mengambil iya ini harus sampai kulit nih ini harus sampai kulit kalau kayunya terbawa dilepas kalau kayunya sampai terbawa harus dilepas jadi diiris kayunya jangan terbawa gitu pak guru iya pada saat mirisnya kalau susah ya gak apa-apa tapi nanti diambil kayunya yang penting jangan sampai rusak ini yang dipakai yang ini iya itu ambil kulit yang tua oh diambil mata tunasnya aja ini kulitnya diambil berarti memang diambil kulitnya kayunya diambil buang disambung dong kiki ini 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 kulitnya ini udah siap nih berarti yang di yang disambungin nanti itu kulitnya pak guru ya iya kulitnya kulit yang ada mata tunasnya dipilih yang yang disini dipilih yang tempat mata tunas tumbuh sini di pasinya ya iya boleh besar batang pokoknya lebih besar dari ini ini gak apa-apa kalau ini bebas bebas ininya lebih kecil tapi pas tunas ininya pas ini juga enggak maksudnya bebas pemilihan batang kalau tadi sambung pucok kan harus sama ini enggak kalau sambung sisip-sisip juga harus sama enggak enggak juga sambung pucok juga nanti bisa ada yang kalau batang pokoknya lebih besar sambung sisipnya ada juga teknik kabung pucoknya ada juga teknik tersendiri iya iya tak apa-apa tak apa-apa tak apa-apa tak apa-apa itu ini ya ini penyambungan mata tunas itu harus pas gitu Iya yang ada tulisnya juga ya harus yang ada tulisnya juga ya Oh iya berarti aku ukuran pemotongan buat okulasi sama di pohonnya itu harus sama ya nanti tinggal ikat Iya iya pas ya ini diikat seperti tadi kayak genteng gitu supaya air nggak masuk ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati